Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk salat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Egyptian Series Berkaitan dari keindahan, kajaiban, dan juga misteri Terkoneksi dengan seseorang yang mungkin saat ini Menjadi pemeran utama di dalam relung hati kamu yang paling dalam Lalu bagaimana untuk energi selanjutnya? Kita akan cek bersama-sama Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya, buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi tentang bacaan kita kali ini Yang Kevin terapkan adalah Egyptian Astrologia secara tradisional Kita akan cek dulu Untuk titik-titik astrologinya Fokus pada diri Fokus pada diri jika perlu sebut dia di dalam hati kamu Untuk energinya Oke, sahabat kebahagiaan Ada yang numpuk disini Wow Kalau berkaitan dari energinya dia kepada sahabat kebahagiaan ini Tentunya Seseorang yang memang Sudah terbilang cukup lama Ngejalin hubungan sama kamu Kamu sama diri dia ini bukanlah hubungan yang baru kemarin sore saja Karena Kevinet Untuk garis-garis astrologinya ini Mengacu kepada seseorang yang memang sudah menjadi Rutinitas, aktivitas, dan Kebiasaan kamu Kita cek dulu ya Untuk titik yang pertama Ini titik astrologinya ada di Taurus Dekan 2 Dan Gemini Dekan 2 Untuk posisinya Taurus Dekan 2 Ada Venus disini Berkaitan dari sebuah manifestasi Terutama dalam sebuah hubungan Ini sudah pasti hubungannya adalah hubungan lama Yang terbaca adalah orang yang Ngejalin hubungan yang cukup lama dengan sahabat kebahagiaan Lalu berkaitan dari sebuah hubungan ini Memang kamu bersama diri dia Ini ada kaitannya dengan Sebuah hubungan cinta secara spiritual Relationship kamu bersama diri dia Ini memang sudah terkoneksi ya Sudah terkoneksi bukan hanya ke cinta secara fisik saja Tapi terhubung ke cinta secara spiritual Lalu untuk energi yang selanjutnya Kevin melihat disini Ada Cancer Dekan pertama Sun Moon Ada Leo Dekan pertama Kalau berkaitan dari sebuah hubungan Orang ini memang deket dengan kamu Dalam artian Dia bukan seseorang yang Selalu jauh dari kamu Bukan Kedekatan kamu bersama diri dia Ini ternyata memberikan sebuah keamanan Di dalam sebuah hubungan Seakan-akan dia adalah matahari Pagi buat diri Sahabat kebahagiaan Dia adalah pribadi orang yang pada dasarnya adalah menyenangkan Dan kamu adalah pribadi orang yang memang Juga menyenangkan juga Penuh dengan keseruan Antara kamu bersama diri dia Sehingga energinya disini Lebih terkesan menghangatkan Kamu bersama diri dia Energinya menghangatkan Sahabat kebahagiaan Saling bisa Menghibur satu sama lain Dia bukan tipe orang yang Kaku banget ya Ketika ngejalanin sebuah hubungan dengan kamu Justru Dia lebih luwes Ngejalanin hubungan dengan sahabat kebahagiaan Karena mungkin ini adalah Bagian-bagian dari Cinta tanpa syarat Cinta tanpa syarat adalah Cinta yang cukup natural Bisa menjadi diri sendiri Ketika mencintai Seseorang yang memang berkesan Di dalam hidup kamu Ini memberikan banyak sekali arti Di dalam sebuah kehidupan Dan sebagian dari sahabat kebahagiaan Dia adalah Orang lama kamu Atau mungkin juga Kamu pernah kecil bareng sama dia Bisa juga Dia adalah teman SMA kamu Teman SD mungkin Atau teman masa kecil Dan Ini bukan yang Kevin baca ini Bukan hanya sekedar Hubungan pacaran Hubungan suami istri Atau hubungan lebih dari itu Ini ada Kaitannya juga Hubungan-hubungan yang sifatnya adalah Sahabat Atau teman Dan Jarang-jarang Kevin Tarik energi Ini Cinta secara spiritual ini Datangnya untuk sahabat-sahabat kamu Gemini ini tentang Sebuah persahabatan Lalu ada Sandekan pertama disini Tentang sesuatu hal Yang sifatnya adalah Masa muda Atau masa kecil Atau mungkin juga Ketika kalian tuh Masih bocah ya Karena ada sebuah fun Disini Ada sebuah keseruan Ini adalah Cinta yang memang Pada dasarnya Sudah Memenuhi Sebagai bentuk cinta Tanpa sarat Karena kalian tuh Gak pernah perhitungan Dalam banyak hal Kesannya cukup positif ya Dan dalam waktu dekat ini Kevin melihat Perubahan-perubahan emosional Yang mendalam kepada kamu Ini Lebih terkesan Menyenangkan Dan bahkan Sebagian diantara dia Yang sahabat kebahagiaan kenal Dia Sudah bertemu Atau mungkin juga Beberapa hari yang lalu Ini ketemu sama Saudara Atau famili Dekat Sahabat kebahagiaan Ada komunikasi disitu Dan dia juga ngejalin Hubungan yang Cukup baik Dengan salah satu Keluarga kamu Bukan hanya Ke kamu saja Tapi kepada Keluarga besar kamu Entah itu kakak kamu Adek kamu Ibu kamu Bapak kamu Pak adek kamu Atau Siapapun saja Ada kaitannya juga Hubungan dengan dia Ini terjalin Sebuah komunikasi yang baik Dan Kevin melihat disini Kamu juga gak akan Pernah keberatan Untuk membantu diri dia Karena energi support sistemnya Disini tinggi banget ya Dan taurus Dekat pertama ini Tentang sebuah property Atau property ini Hal-hal yang berkaitan dari manifestasi Ya sebuah kerjasama Atau mungkin juga Hal lain sebagainya Ini terjadi Sudah terjadi Atau mungkin juga belum terjadi Antara kamu bersama diri dia Karena orang ini Alur cerita energi Alur cerita energi Kevin melihat Untuk energinya Sayang sekali Cinta tanpa syaratnya disini Di energinya Libra Dekan 2 Ini ada Ada Venus Ada Venus Kevin lihat Tentang perseorangan Perseorangan Dalam artian Di antara Bacana Kevin ini Paling banyak Kalian itu Memang Cukup uniknya adalah Kalian sudah punya pasangan Atau dia sudah punya pasangan Tapi kalian gak pernah keberatan disini Dan cinta secara spiritual disini Kalian juga Gak terbatas Oleh sebuah status Sehingga udah Mungkin ini adalah hubungan Yang sudah berdamai Sudah berdamai Dalam keadaan ya Lalu Kevin melihat disini Ada Scorpio Dekan 2 Tentang sebuah kesehatan ya Kesehatan orang ini Kevin melihat ya Orang ini memang cukup bugar Cukup sehat ya Cukup sehat juga Untuk saat ini Dan dia juga Salah satu orang yang mungkin Peduli dengan kesehatan kamu juga Dia peduli juga Tentang Bagaimana saat kebahagiaan ini Harus menjaga Porsi hidup kamu Sebaik mungkin Karena selain itu Orang ini juga Sering mengingatkan kamu Untuk pola hidup yang Jauh lebih baik Atau sehat Atau mungkin juga sebaliknya Saat kebahagiaan juga selalu Mengingatkan tentang Kesehatan dia Sehingga hubungan kalian itu Paling kuatnya ini adalah Dasar-dasar dari hubungan yang Support satu sama lain Dan Kevin melihat ya Orang ini tuh Dulu tuh sempat Diam-diam Jatuh cinta kepada kamu Karena Kevin melihat Ada perasaan yang Tersembunyikan dari dia Dia memiliki gairah Di Scorpio Dekan 2 Dia punya gairah Punya passion Terhadap kamu Dia punya Gerahsiaan Di dalam batinnya dia Kepada kamu Namun Dulu tuh Tidak pernah diungkapkan Tapi kamu tahu Dia tuh Sempat suka sama kamu Atau naksir sama kamu Tapi untuk energi saat ini Dia gak pernah keberatan Tentang status ini Dan Kevin lihat Untuk energi Di Pisces Dekan pertama Ini tentang sebuah Pencapaian ya Tentang sebuah pencapaian Ada Neptune disini Ada Neptunus Ada Jupiter Jupiter dan juga Neptunus Kalau berkaitan dari Hubungan kamu Sama diri dia Pada dasarnya Mungkin sudah berada Di kondisi pencapaian Atau mungkin juga Kamu sudah Meraih mimpi kamu Dia sudah meraih mimpi kamu Sehingga Kalian hanya menikmati Kebersamaan kalian nih Mungkin atas dasar Silah turahmi Atau atas dasar ya Hanya sebatas Saya Tidak terlalu bagaimana Bagaimana Selain itu juga Kevin melihat Di energi Neptun disini Tentang sebuah Kesadarannya dia Dari Hal-hal yang sifatnya Adalah sisi Spiritual Bahwasannya Orang ini memang Sudah menyadari Bahwa Dulu memang Aku sempat naksir kamu Aku sempat suka sama kamu Tapi Aku sudah menerima Kenyataan disini Bahwa kita tidak bisa Saling memiliki Makanya Ya aku cukup Jaga Silah turahmi Silah turahmi aja Sama kamu Kalau dilihat orang ini Cukup alim sih Cukup alim Cukup agamis juga Cukup spiritualis juga Sehingga Tidak pernah Membeda-bedakan Atau mungkin juga Terlalu fanatik Pada sebuah agama Bukan seperti itu Orangnya bukan seperti itu Ini bukan Tipikal orang yang Fanatik sama agama Bukan ya Tapi justru lebih Ada sisi toleransi Dan hubungan kamu Sama diri dia Ini ada yang masuk Kedalam jenis Cinta Soul Teacher Soul Partner Dan juga Ada jenis cinta Tentang cinta Secara spiritual Kalau sudah berada Di titik-titik Kondisi ini Ini pastinya Kalian gak melekat Pada sebuah gairah Kalian sudah Ngalir Begitu saja Ini energi Yang terbaca Cukup positif sih Sahabat kebahagiaan Karena kami Nengerti ya Kekuatannya dia Untuk menjaga Silah turahmi ini Sama kamu itu Akan tetap terjalin Akan tetap terjalin Sampai Kapanpun Dan perjalanan Cinta Sahabat kebahagiaan Kepada dia Kamu bersama diri dia Kalau misalkan Kamu gak bagaimana-mana Dia gak bagaimana-bagaimana Yaudah Ini tetap menjadi Sebuah keluarga Tetap menjadi Sebuah kesatuan Dan Gak keberatan Tentang status Apapun statusku Apapun status kamu Bisa berarti Dia mungkin saat ini Kamu anggap Sebagai kakak Atau dia Kamu anggap Sebagai adek Atau Figur ayah Atau figur Ibu Atau figur guru Apapun itu Karena kayak penlihat Banyak sekali Pembelajaran-pembelajaran Yang sahabat kebahagiaan Dapatkan Dari orang ini Ini cukup positif Sih sahabat kebahagiaan Oke Lalu kita akan cek Menggunakan kartu tarotnya Kevin pakai Kartu tarot Nevertari Ini original Terbitan dari Los Carabio Kita cek ya Hubungan kamu bersama diri dia Ternyata melibatkan Cinta tanpa Cinta tanpa Syarat Apapun Ini adalah Cinta secara Spiritual Ada Soul Teacher Ada mungkin juga Soul Partner Yang mungkin baru bergabung Tentang istilah-istilah ini Kalian bisa cek aja Di videonya Kevin ya Karena Kevin menjelaskan Beberapa koneksi jiwa Dari pengertian Untuk energinya Selanjutnya Kamu yang terhubung Kepada diri dia Untuk energi kamu Bersama dia Yang selanjutnya Seperti apa Karena ini masuk ke dalam Kategori cinta tanpa syarat Oke Soal kebahagiaan Waktu kecil kamu sama diri Dia tuh sempat berantem ya Ini berantemnya Anak-anak muda Atau anak kecil Atau saat kalian labil Dan paling banyak Dia adalah orang lama kamu Ini mungkin Teman masa kecil kamu Atau teman masa sekolah kamu Dulu sering berantem ribut Atau apa Tujuannya Dia itu Sering Ngedekin kamu Atau ribut sama kamu Itu cuma Pengen cari perhatian Tapi hal itu Memang sudah Dilalui Sudah berpuluh-puluh tahun Mungkin ya Ada yang sudah berpuluh tahun Atau mungkin juga beberapa tahun Ini membuat diri dia tuh Belajar bahwa Dulu memang aku jahil Sama kamu Dulu aku memang Sering ngerjain kamu Tapi itu adalah Bentuk dari Perhatianku sama kamu Aku juga Pengen mendapatkan Perhatian khusus Dari kamu Mungkin ketika itu Kondisi kita itu Masih benar-benar muda Sehingga kita Nggak bisa peka Terhadap Apa yang Kita lakukan disitu Namun perubahan Yang mendasar Kepada dia 5 tahun kebelakang ini Ini membuat saat kebagian Itu kayak ngerasa bahwa Ini orang tuh cukup unik ya Cukup memberikan Sebuah kesan-kesan yang positif Namun yang Kepin lihat disini Beberapa di antara saat kebagian Kepin merasakan Ada sebuah energi Kesedihan Untuk kalian ya Mungkin usianya Lebih dari 45 tahun Mungkin dia adalah Almarhum Temen Atau sahabat kamu Ini disini ada Yang usianya Lebih dari 45 tahun Tapi kalau misalkan Beberapa di antara saat kebagian Ini mengindikasi bahwa Ini bukan Orangnya belum meninggal Atau belum Pergi Indikasinya Orang ini dulu Memang sempet Banyak kesan-kesan Yang membuat kamu tuh Kayak jengkel sendiri Sama dia Dan ini bukanlah Sebuah Hubungan-hubungan Yang harus meluntut Sebuah Status Dan paling banyak Ini adalah seperti Nostalgia cinta kamu Nostalgia cinta kamu Bersama orang ini Karena ini Bacanya general ya Soal kebagian Jadi energinya tuh Banyak orang Lalu untuk energinya Selanjutnya Ada kartu 6 pedang Orang ini sempet merantau Atau mungkin juga Kamu yang merantau Di dalam sebuah perantauan Disini kalian tidak pernah Terputus sebuah Komunikasi Atau sebuah koneksi Ya mungkin sempet sih Terputus Cuma beberapa tahun Kemudian setelah bertemu Ya kalian Happy-happy lagi Karena orang ini Dekat juga sama keluarga kamu Walaupun terpisah LDR Atau mungkin juga Kalian udah Beda pulau Beda kota Atau mungkin juga Beda negara Tapi silaturami Tetap terjalin Karena orang ini Punya kesan khusus Kepada kamu Lalu untuk energi yang selanjutnya Selamat kebahagiaan Kartunya disini Ada 8 tongkat 8 tongkat Ini adalah sesuatu hal Yang memang Benar-benar terjaga Benar-benar mengikat Dan benar-benar Terkoneksi Sampai kapanpun Perjalanan cinta spiritual Semacam ini Memang Akan terus terhubung Sebagai bentuk Bahwa Kamu tidak Hidup Sendirian Dia adalah bagian-bagian Yang cukup unik Dalam kisah hidup kamu Angga 8 Di dalam kartu 8 tongkat Ini memiliki makna Tentang sebuah Siklus yang Tak akan pernah berhenti Jadikan hubungan ini Sebagai silaturahmi Yang cukup Baik ya Selamat kebahagiaan Sehingga kamu punya Kesan yang mendalam Terhadap orang ini Karena Kamu pun juga sama Kamu berkesan Dan kesannya itu Mendalam banget Kamu punya kesan Mendalam banget Di dalam Benaknya dia Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Ada kartu Kesatria tongkat Selamat kebahagiaan Dulu Memang benar ya Dia pernah Dan sempat Naksir sama kamu Karena mungkin Karena Suatu hal Dan suatu alasan Dan suatu Sebuah keputusan Atau pilihan Hidup kamu Sehingga kamu tidak Mungkin Menerima dia Tapi Kamu juga tidak Keberatan Tentang status ini Dan dia sampai dengan saat ini Masih ada gejolak Emosional Terutama dari Perasaan sama kamu Maka Lebih baik Yaudah Jalani apa Adanya aja Bukan karena Ada apanya ya Ini adalah Cinta tanpa syarat Yang bisa dia terima Untuk saat ini Dia sudah bisa menerima Itu semua Dan kartu Two of Pentacles Sahabat kebahagiaan Karena sebuah pertimbangan Mungkin dia sempat Ngerantau Atau mungkin juga Sempat ngerantau Sahabat kebahagiaan Yang sempat ngerantau Di situ Sehingga kalian tidak Terkoneksi lagi Dan akhirnya Kalian tidak Ngejalin sebuah Pernikahan Atau ngejalin Sebuah hubungan yang spesial Karena banyak sekali Pertimbangan Yang terjalin Dan kemudian Ketika bertemu di situ Salah satu Di antara kalian Memang Sudah nikah Dan Ketika itu terjadi Sahabat kebahagiaan Mungkin akan Mungkin pernah Merasakan kayak Kecewa Kayak rasa Gimana loh Kok Gini ya Dia baru ngungkapin Padahal Dulu-dulu tuh Kemana aja Atau mungkin juga Sebaliknya Karena kayak pilih disini Masalah kalian yang Dipertimbangkan Dan diambil Sebuah keputusan Untuk ngejalin Hidup sendiri-sendiri Ternyata Pas ketemu Dia baru ngungkapin itu Dan ini membuat Kamu kok kayak Bingung sendiri Sama Orang ini Oke Mungkin ini adalah Cinta yang dulunya Tuh gak Gak terungkapkan Gak Gak tersampaikan Makanya ada Sebuah penyesalan Tapi untuk saat Ini sih Energi orang ini Sudah menerima Apa adanya Kamu Oke Lalu untuk Energi yang Selanjutnya Untuk energi Yang selanjutnya Ada katu As of medical Sawat kebahagiaan Mungkin dulu Kamu yang pernah Bersekolah dengan dia Satu alamater nih Dia masih Menyimpan beberapa Kenangan yang berkaitan Dari kamu Entah itu Buku Perpisahan Zaman dulu kan Atau mungkin juga Sekarang masih ada ya Perpisahan sekolah itu kan Ada bukunya ya Ini sempat Dia simpan Dan sampai dengan Sampai dengan saat ini Sempat dia Lihat juga Karena Kevin melihat disini Kamu adalah sesuatu hal Yang masuk ke dalam Long term memorynya dia Memory jangka panjangnya dia Sehingga Kesannya itu Banyak banget Dan Ketika dia Lihat Foto kamu Atau Kenangan-kenangan Yang berkaitan Dari kamu Di masa lalu Membuat orang ini Kembali Bersemangat Ini adalah Energinya dia Lalu untuk Energi yang selanjutnya Oke Salah kebahagiaan Kartunya adalah Strength Strengthnya disini Angkanya 11 Karena kartu Tarot Nevertari ini Menggunakan Stellan Marsellae Stellan yang Lebih kuno Dari Raider White Smith Bahas secara dulu Tentang Tarot Strength yang Berangka 11 disini Mengindikasi bahwa Tentang sebuah Kekuatannya dia Kekuatannya dia Ngecelin hubungan Sama kamu Itu adalah Kesabaran Dan juga Kesadaran Ya Karena dia Sudah sabar Sudah sadar Dalam koneksi Semacam ini Jadi dia Gak keberatan sih Akan sebuah status Begitupun juga Kamu Ini sama Dengan bacaan Kevin di Versi Astrologinya ya Angka 8 Dan angka 11 Ini mungkin menjadi Angka misteri kamu Angka 8 Dan angka 11 Mungkin ini menjadi Angka misteri Untuk sawat kebahagiaan Dan Kevin Lihat ya Orang ini adalah Tipe orang yang cukup Penyayang juga Dia adalah Orang yang penyayang Meskipun terlihat nih Kalau dari fisik Fisiknya orang itu Kayak terlihat Sangar Kayak terlihat Jute Kayak terlihat Galak Tapi hatinya dia tuh Lembut banget Sawat kebahagiaan Dia punya hati yang cukup lembut Dia punya hati yang Cukup positif banget Karena orang ini tuh Istilahnya adalah Ngemong ya Sawat kebahagiaan Kalau orang yang Jawa itu Bilangnya ngemong Dia cukup ngemong Kepada siapapun Walaupun terlihat Tua Orangnya terlihat tua Terlihat sangar Terlihat kayak Wah Ini kok orangnya Senyeremin ya Tapi enggak Dia tuh bijaksana Apakah ini adalah sebuah Bentuk pendewasaan Di dalam perjalanan hidupnya Sehingga dia bisa Berubah menjadi Karakter semacam ini Jika dia yang sudah Memiliki cucu Ini karena Kevin lihat nih Paling banyak nih Orangnya udah Cukup Menjalani hidup Yang cukup panjang ya Dia ini Ada yang sudah Punya cucu Dan sama cucunya Itu baik banget Termasuk mungkin juga Sama salah satu Anak kamu Atau cucu kamu juga Dia juga baik Karena ini Karakternya dia Ngemong Lalu untuk energi Yang selanjutnya Ada kartu Knight of Pentacles Oke Salah kebahagiaan Elemen tanah ini Lebih dominan Di pembacaannya Kevin Mengindikasi bahwa Hal semacam ini Bukanlah sebuah Ya Kayak Ilusi semata doang Kayak Halu-haluan doang Bukan Jika ini terkoneksi Dan resonate Dengan salat kebahagiaan Ini adalah Pengalaman hidup kamu Yang Memang memiliki Segudang Kisah Yang perlu diambil Pembelajarannya Bahwasannya Seseorang yang terhubung Sama kamu dengan cinta Tanpa syarat disini Tidak akan pernah Melekat kepada Keinginannya Pribadi saja Tapi dia sudah Dia sudah bisa Mengikhlaskan Kebahagiaan kamu Dan apapun yang Kamu pilih Dia sudah bisa Mengikhlaskan disini Lalu untuk energi Yang selanjutnya Itu kan bener kan Salat kebahagiaan Elemen tanah ini Lebih dominan Elemen tanah itu Tentang sebuah Realita ya Lima Pentacle Salat kebahagiaan Meskipun orang ini Penuh dengan kekurangan Orang ini Tidak sehebat kamu Tidak sesukses kamu Dia itu Tidak akan pernah Iri sama kamu Dia masih tetap Bisa berjuang 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 Mungkin dulu Sempat minder Tidak bisa Nikahin kamu Atau tidak bisa Bersama kamu Karena mungkin Faktor pendidikan Atau mungkin juga Faktor Ekonomi Uang dan lain sebagainya Tidak bisa Nyusul kamu Maka dari itu Dia yang sudah Menyadirkan hal ini Yaudah Mungkin aku sudah Bukan menjadi Jodoh kamu Bukan menjadi Ranah hidup kamu Tapi apapun itu juga Yaudah gak masalah Tapi orang ini Siap mendengarkan kamu Sih Sahabat kebahagiaan Karena dia adalah Tipikal orang yang Baik Untuk mendengarkan Jadi kalian Kalau curhat sama dia Selalu dapat solusi Karena ini mungkin Terhubung sebagai Soul Partner Atau sebagai Soul Teacher Atau mungkin juga Cinta secara spiritual Sehingga energi Kebijaksananya Itu lebih Dominan Lalu untuk Energi yang selanjutnya Ada kartu 6 pentacle Tuh kan bener kan Elemen tanah yang Paling kuat tentang Sebuah realita Di dalam sebuah hidupan Dia siap berbagi Banyak hal sama kamu Seperti yang Kevin Sampaikan Kamu minta solusi Pendapat sama dia Dikasih Dan itu bijaksana banget Simbolnya disini Ada sosok Sosok yang memberikan Sebuah upeti Atau pajak Kepada raja Sebagai bentuk Sumbangsihnya dia Di dalam Sebuah kerajaan Yang mengindikasi Bahwa dia Siap memberikan Sebuah persembahan Apapun Selagi kamu Meminta sama dia Yang penting Jangan Pinjem dulu Seratus Apapun yang kamu Inginkan sama dia Dia siap memberikan itu Yang penting Tahu Tahu dirilah Sosok kebahagiaan Atau sebaliknya Dia Mau minta sesuatu Sama kamu Kamu kasih sama dia Karena kamu Nggak 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 istilahnya Kayak nggak curiga Kayak nggak Takut sama dia Dia bisa dipercaya Sosok kebahagiaan Karena energi Kebijaksanaannya disini Oke ini adalah Energi yang cukup positif Antara hubungan kamu Bersama diri dia Lalu apa kata Oracle nya Kita akan cek Apa kata Oracle Tentang koneksi ini Kamu bersama diri dia Kartunya tentang Sebuah perjalanan Sosok kebahagiaan Ini mungkin adalah Perjalanan panjang kamu Bersama diri dia Tapi ini bukan Perjalanan Padang Masyar ya Kevin membaca kisah Tentang Padang Masyar Ini adalah sebuah perjalanan Yang membuat diri kamu ini Menyusuk Menyusukuri Akan sebuah Perjalanan kehidupan Bahwa Diri dia Siap Menemani kamu Kapanpun Sebagai support system kamu Kalimat Oracle nya Adalah perubahan Adalah bagian dari Proses kehidupan Lanjutkan saja Jika adalah Ini adalah hubungan Yang positif Maka lanjutkan saja Sosok kebahagiaan Karena dia bisa memberikan Koneksi yang Bermanfaat juga Sama kamu Lalu untuk energi Yang selanjutnya Hasrat Keinginan menjelma Sebagai kemelekatan Yang menggoda Dan tercandukan Jangan pernah Menginginkan sesuatu Yang berlebihan Di luar batas kalian Karena jika Menginginkan sesuatu Termasuk Menginginkan sebuah hubungan Harus seperti ini Seperti ini Ngatur-ngatur Seperti ini Seperti ini Ini justru membuat Hubungan kalian itu Penuh dengan hasrat Dan akhirnya apa Mungkin hubungannya Menjadi melekat Dan melekatnya ini Menjadi hal-hal yang tidak baik Maka sebagai pesan Dari semesta Coba bermain Di dalam sebuah hubungan ini Sebagai bentuk kebutuhan Bukan sebatas Keinginan saja Kalau sebatas kebutuhan Ya pasti kalian akan Terpenuhi Tapi kalau keinginan Keinginan itu Tidak akan pernah puas Sahabat kebahagiaan Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Sahabat kebahagiaan Selain hubungan kamu Bersama diri dia Dia juga bisa menjadi Sebuah cerminan Di dalam kehidupan kamu Kartunya Giza Tentang sebuah cerminan Kata-katamu Mencerminkan jiwamu Ya Apapun yang Dia katakan juga Bagian dari cerminan hidupnya Dan apapun yang Sahabat kebahagiaan utarakan Itu juga bagian Cerminan hidup kamu Maka dari itu Coba gunakan Kata-kata yang baik Untuk diri dia Dan termasuk Dalam hubungan ini Kata-kata yang baik Adalah sebuah doa Yang disematkan Kepada Tuhan kamu Agar kalian terhubung Sebagai ikatan emosional Ikatan cinta secara spiritual Yang memiliki Koneksi yang mendalam Yaitu sumber kebaikan Kalau cinta disematkan Sebuah doa Maka energinya Jauh lebih positif Sahabat kebahagiaan Doa yang positif Itu akan kembali Kepada diri kamu Tapi doa yang negatif Akan kembali juga Sama diri kamu Seakan-akan ini adalah Sebuah bentuk refleksi Di dalam pantulan Bercermin Maka Sahabat kebahagiaan Sampaikan hal-hal Yang positif Untuk dia Dia pun juga Nanti juga sama Akan menyampaikan Hal-hal yang positif Juga untuk kamu Untuk kalimat Oracle yang selanjutnya Kartunya adalah Queen Never Titi Beda ya Never Titi Sama Never Tari Queen Never Titi Tentang Brilliant Kesempatan itu Akan datang Jadilah yang beruntung Untuk mewujudkan Dia adalah seseorang Yang datang kepada kamu Untuk bisa mewujudkan Keberuntungan Karena jika ada Energi positif Doa yang positif Maka hidup kamu Akan jauh lebih bisa Brilliant Lalu untuk energi Yang selanjutnya Selanjutnya adalah Dewi Sehmet Sehmet Ini salah satu Dewa Yang disembah oleh Orang-orang Mesir kuno Selat bagian Dan Sehmet ini Memiliki makna Tentang sebuah Perlindungan Ya Orang ini pada dasarnya Akan selalu melindungi kamu Ketika kamu menciptakan Vibrasi positif juga Sama-sama saling melindungi Sehingga hubungan kalian Tetap terjaga Hubungan yang Menghargai privasi Menghargai Apa yang dia ceritakan Tidak mengumbar-ngumbar Cerita-ceritanya dia Ini justru Kalian akan tetap Terlindungi Perlindungan Yang tertindas Akan dilindungi Yang memulai Akan mengakhiri Ya maka dari itu Jangan pernah Menyampaikan hal-hal Yang buruk tentang diri dia Dan dia juga Ke kamu juga Jangan sampai Mengatakan hal-hal Yang buruk tentang kamu Akhir hubungan kalian Terlindungi Ya biasanya Hal menjadi buruk itu Karena ada yang Diomongkan Entah itu fitnah Entah itu gosip Entah itu berita-berita Yang tidak benar Mencemarkan Nama baik seseorang Tapi Kevin rasa Orang ini Tidak akan melakukan Hal itu Dan Kevin rasa Satu bagian juga Tidak akan melakukan Hal semacam itu juga Sehingga hubungan kamu Tetap dilindungi Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Kartunya adalah Cleopatra Karisma Kemampuan berpikirmu Akan menunjukkan Pancaran karisma Yang mempesona Pada dasarnya Ketika kita menjadi Orang yang bijaksana Ketika kita bisa Menjadi seseorang Yang jauh lebih bisa Berpikir Lebih positif Lebih kritis Maka itu adalah Bentuk dari karisma kita Termasuk di dalam Sebuah hubungan semacam ini Jika kamu Bersama diri dia Menggunakan kata-kata Yang baik Cara berpikir Yang baik Maka kalian Sama-sama awet muda Mungkin kamu Sempat heran Dia kok awet muda ya Kenapa ya Tidak terlihat tua Ya Karena itu adalah Simbol dari Kebijaksanaannya dia Bahwa dia adalah Orang yang selalu berpikir Menggunakan sisi logikanya dia Sehingga akan Terlihat lebih Jauh Lebih muda lagi Oke Untuk energi Yang selanjutnya Sahabat kebahagiaan Kartunya adalah Waktu Oke Waktu yang membuat Hidup kamu bersama diri dia Sangat berarti Waktu akan berhenti Ketika mungkin Salah satu di antara kalian Sudah dipanggil Tuhan Namun waktu yang disini Yang muncul adalah Tentang bagaimana Sahabat kebahagiaan Untuk bisa Mensyukuri kehidupan kamu Walaupun mungkin Aku dan dia Dulu di masa lalu Dia tidak mengungkapkan Perasaannya Dan Mungkin Ketika aku sudah Mengambil keputusan Di dalam pernikahan Bukan sama dia Mungkin ada Sebuah penyesalan Dan seakan-akan Pengen kembali ke masa lalu Namun perlu diingatkan Waktu itu tidak bisa diputar Tapi Kita dengan cara Menghargai waktu Menghargai hari saat ini Dan yang akan datang Maka semuanya akan berjalan Baik-baik saja Masa lalu Biarlah masa lalu Kisah kamu bersama diri dia Di masa lalu Sudah ditutup Tapi untuk selanjutnya adalah Bagaimana kalian Menghargai waktu Kalimat oracle-nya Kau tak akan pernah Kembali ke masa lalu Ciptakan kehidupan Yang lebih baik Untuk hari ini Esok Dan juga nanti Ini adalah Perjalanan Hubungan kamu Bersama diri dia Pada dasarnya Akan terus berjalan Dan yang bisa Menghentikan kalian adalah Maut Yang memisahkan Oke Terkait itu semua Ada sodiak apa saja Yang muncul Untuk pembacaan kita kali ini Ini bisa masuk Ke sodiaknya kamu Atau sodiaknya dia Kita akan cek Bersama-sama Ini bisa masuk Ke sodiaknya kamu Atau sodiaknya dia Untuk sodiak yang pertama Ada Aries Yang selanjutnya disini Ada Scorpio Oke Ada Taurus Selanjutnya Ada Sagittarius Ada Virgo Ada Aquarius Ada Pisces Ada Cancer Ada Capricorn Ada Capricorn Dan yang terakhir disini Adalah Libra Ini adalah sodiak yang terbaca Untuk tema kita hari ini Dan untuk inisial nama Ini bisa masuk ke inisial nama kamu Atau inisial nama dia Kita akan cek Untuk inisial yang pertama Ada rup N Untuk Nano Ada huruf G Untuk Gamma Ada huruf Z Untuk Zero Ada huruf J Untuk Jamaica Ada huruf A Untuk Alpha Ada huruf H dan K Untuk Hong Kong Dan juga Kevin Selanjutnya ada huruf O Untuk Oscar Ada huruf E Untuk Eropa Ada huruf F Untuk Fanta Ada huruf I Untuk Indonesia Selanjutnya disini Ada huruf M Untuk Mama Lalu disini ada huruf W Untuk Woman Ada huruf L Untuk Luna Ada huruf P Untuk Papa Selanjutnya ada huruf V Untuk Fiera Ada huruf X Untuk Christmas Dan yang terakhir disini Ada huruf T Untuk Tenggo Ini beberapa inisial lama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Dan mungkin seperti itu aja Pembacaannya Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtubenya Untuk kalian yang pengen Persona reading sama Kevin Tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin Di layar bawah ini Nanti Kevin pandu Untuk persona reading Dan bersifat berbayar Mungkin seperti itu aja Kevin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Matahai Masyo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton